Polres Tanjung Jabung Timur menetapkan soran tersangko inisial AS dalam kasus ilegal tiffing yang dibongkar anggota Kodim 0419 Tanjung Jabung Timur 6 Februari lalu di L30 KP26 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur. Menurut keterangan kapolres Tanjung Jabung Timur, tersangko AS diketahui sebagai memiliki mobil yang diamankan oleh polisi di Kota Jami. Dari keterangan kapolres pihaknya masih mengembangkan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangko lain. Kasus ilegal terbongkar setelah pengerebekan oleh tim Intel Kodim Tanjab, dari pengerebekan ego 3,5 ton BBM mentah diamankan yang rencananya akan dikirim ke Kota Jami. Di lokasi tim pengamanan sekeunit mobil Suzuki APP dengan nomor polisi F1063 KW, sekeunit minibus Dehatsu Lucio dengan nomor polisi BH1664 AM dan sekeunit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BH5182. Tersangka sudah kita dapatkan satu orang atas nama AS kemarin di Jambi, kemudian barang bukti juga sudah ditamankan, kemudian tersangka lainnya sedang dalam pencarian. AS ini sebagai apa? AS ini sebagai pemilik mobil. Bukan pemodal? Masih dalam proses penyidikan. Itu dibawa kemana, Pak? Belum juga sampai ke sana, tapi sementara hasil pencurian kemarin itu diduga akan dibawa ke Jambi.